cara merekam layar di handphone redmi a3 load jadi kalian tidak perlu lagi menggunakan aplikasi apapun jadi cukup teman-teman geser ke bawah di pusat kontrol nah disini ada yang namanya perekam layar nah yang ini kalau ikonnya tidak muncul perekam layarnya disini bisa kalian tambahkan dengan tombol pensil yang sini nah bisa teman-teman tambah disini nantinya kalau misalkan tidak muncul oke akan saya langsung tekan disini di perekam layarnya jadi disini bisa kita rekam audio atau audio perangkatnya atau bisa juga lewat mikrofon atau audio perangkat dan juga mikrofon oke saya menggunakan mikrofon nah seperti ini jadi suara saya akan masuk nantinya ke video perekaman layarnya bisa juga kita tampilkan lokasi pada sentuhan pada layar nah ini bisa kalian nyalakan bisa tidak dan kalau sudah loh disini kita langsung tekan mulai rekam nah disini kalian perhatikan oke dan ini sudah start dan ini sudah mulai merekam loh oke merekam layar dan juga audionya nah jadi kalau teman-teman perhatikan disini ada lokasi sentuhan yang tadi kita nyalakan oke dan ini sedang proses rekaman layar oke nah mantap sekali tanpa aplikasi tambahan teman-teman bisa merekam layar di Redmi A3 nya kalau misalkan teman-teman sudah selesai merekam layar nanti bisa digeser ke bawah pusat kontrolnya ini ada stop kita tekan stop maka dia akan selesai nah disini otomatis akan muncul ada file videonya oke ini kita buka bisa dengan aplikasi apapun oke kita coba menggunakan yang ini oke jadi lebih kurang hasilnya seperti itu loh perekam layar yang tadi kita gunakan nah buat teman-teman mana tahu mau menggunakan fitur ini bisa kalian gunakan di Redmi A3 itu saja sedikit info sekian dan semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati